Seluruh dunia seakan mengarahkan pandangannya ke negeri Paman Sam. Pasalnya, Amerika Serikat akan menggelar pesta demokrasi pada 5 November 2024. Melihat perkembangan yang ada, potensi remage Joe Biden versus Donald Trump bakal tersaji. Partai Republik pun sejauh ini tampak condong mengusung Trump sebagai calon presiden pada pemilu November mendatang. Ya, meski belum resmi, Trump pun terus menggalang dukungan, salah satunya merangkul Elon Musk. Donald Trump dilaporkan bertemu dengan miliarder pengusaha teknologi tersebut. Pertemuan ini berkaitan dengan keinginan Trump untuk mencari dukungan pendanaan bagi pencalonannya sebagai presiden tahun ini. Tiga sumber yang mengetahui pertemuan tersebut mengkonfirmasi rinciannya kepada The New York Times. Pertemuan ini terjadi ketika Trump sedang mencari kemenangan telak di Super Tuesday yang akan membawanya ke persaingan ulang dengan Joe Biden pada 5 November 2024 mendatang. Menurut New York Times, presiden ke-45 Amerika Serikat tersebut berupaya mencari donor besar sebagai tambahan untuk menopang keuangannya menjelang pemilihan umum melawan Biden. Hanya saja, rumor permintaan dukungan dana tersebut dibantah oleh Musk. Melalui unggahan DX, Musk melakukan klarifikasi. Terlepas dari itu, Musk telah lama menggambarkan dirinya sebagai orang yang berpikiran independen. Dan mendukung kebebasan berpendapat, terutama dengan mengakuisisi platform media sosial X. Elon Musk tidak seperti miliarder Amerika Serikat lainnya. Ia tidak mengeluarkan banyak uang untuk pemilihan presiden. Dan sumbangannya telah dibagi secara merata selama bertahun-tahun antara Partai Demokrat dan Republik. Bisnisnya Tesla dan SpaceX mendapat manfaat dari kontrak dan subsidi pemerintah federal. Dan hubungan antara Trump dan Musk juga mengalami pasang surut. Misalnya, saat dirinya mengundurkan diri. Dari Dewan Penasihat Bisnis Trump menyusul keputusan mantan presiden Amerika Serikat itu menarik diri dari perjanjian iklim Paris. Keduanya pernah mengalami momen perselisihan lainnya. Namun, Musk menjadi lebih terbuka tentang preferensinya terhadap Partai Republik. Setelah membeli Twitter pada Oktober 2022, Musk mengaktifkan kembali akun Trump. Sebelumnya, Trump telah dilarang menggunakan platform tersebut setelah serangan 6 Januari di Capitol. Kita lihat apakah hubungan Trump dan Musk akan solid menjelang pemilu Amerika Serikat? Terima kasih telah menonton!